Aku suruh kura-pura ke DRT, gak ilang. Coba kali ya. Tapi kan ada yang minta buktinya, buktinya apa? Foto aja. Mana? Kok foto? Mana? Apanya yang kan DRT gitu? Itu cukup jawabnya apa? Visum aja pak, visum ada ini di dalam bilang gitu. Pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah mendapat kecaman dari warganet. Bagaimana tidak, Baktak memiliki empati Baim Wong dan istrinya membuat laporan KDRT palsu ke polisi di tengah kasus KDRT yang menimpal les di kecora. Atas tindakan tersebut, mereka harus siap berhadapan dengan hukum. Dikutip kompas.com, kepala seksi Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan apa yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven termasuk pada pelanggaran tindak pidana. Saat ini, pihak Polres Metro Jakarta Selatan akan berkoordinasi dengan Polsek Kebayoran Lama untuk menindaklanjuti aksi tidak terpuji dari pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven dikecam publik usai bikin konten kreng KDRT. Tak hanya menjadikan KDRT sebagai bahan olok-olok, Baim Wong dan Paula Verhoeven bahkan melibatkan petugas kepolisian mengenai terkait laporan palsu tersebut. Sejumlah publik figur tampak buka suara dan mencidir aksi Paula Verhoeven dan Baim Wong yang dianggap tak memiliki empati dengan korban KDRT. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. 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 Terima kasih.